Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rohma Miliya Utami Hasna Afifah, Lintang Cian Intias, dan Ahmad Mishbahul Munir yang akan mempresentasikan materi permutasi, kombinasi, dan peluang Yang pertama yaitu permutasi Permutasi merupakan susunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutan Jika terdapat n objek, berlainan disusun dengan r objek maka banyak susunan dapat dirumuskan Permutasi r objek dari n objek sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial Kombinasi Kombinasi merupakan susunan unsur-unsur yang tidak memperhatikan urutan Kombinasi dari n unsur diambil n unsur Sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial Macam permutasi Yang pertama ada permutasi dengan semua unsur Yang kedua permutasi dengan sebagian unsur Yang ketiga permutasi dengan unsur yang sama Dan yang keempat permutasi siklik Selanjutnya, perbedaan antara permutasi dan kombinasi Permutasi merupakan urutan yang relevan Sedangkan kombinasi yaitu urutan yang tidak relevan Permutasi merupakan elemen yang tersusun Sedangkan kombinasi merupakan elemen yang tidak tersusun Permutasi itu biasanya digunakan untuk menunjuk susunan Sedangkan kombinasi digunakan untuk menunjuk seleksi Permutasi menjawab beberapa banyak susunan yang berbeda Dan dapat dibuat dari sekumpulan benda tertentu Sedangkan kombinasi menjawab beberapa banyak kelompok yang berbeda Dan dapat dipilih dari kelompok objek yang paling besar Dan lain-lain Halo? 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 Masuk? Masuk Permutasi dalam kehidupan sehari-hari Contoh penerapannya Satu, menentukan beberapa susunan yang mungkin untuk membuat panitia Yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan pendahara dari beberapa orang Kedua, menentukan jumlah susunan kata yang dapat disusun dari beberapa huruf yang disediakan Tiga, menentukan banyaknya cara beberapa orang yang bisa duduk di kursi yang disediakan Apabila kursi yang disediakan dalam berbentuk melingkar Maka untuk menghitung banyaknya cara duduknya bisa menggunakan permutasi siklis Biar tambah pinter, biar tambah paham, kerjakan soal Dari sembilan siswa, akan dipilih tiga siswa untuk menjadi pengurus kelas Yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan pendahara kelas Banyaknya susunan pengurus kelas yang mungkin adalah titik-titik Yuk, kerjakan soal bersama Penyelesaiannya Permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial Sama dengan permutasi tiga dari sembilan Sama dengan sembilan faktorial dibagi enam faktorial Sama dengan sembilan dikali delapan dikali tujuh Dan hasilnya adalah pinter 504 Jadi, banyaknya susunan pengurus kelas yang mungkin adalah 504 susunan Paham? Kombinasi dalam kehidupan Contoh penerapan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut Untuk menghitung berapa banyak cara yang dapat dilakukan dalam memilih pakaian yang dirasa sesuai atau cocok Untuk mengetahui berapa banyak cara yang dapat dilakukan dalam memilih hewan ternak yang akan dibeli Untuk menghitung banyak susunan petugas ronda yang akan dibentuk Untuk menentukan banyak susunan soal yang mungkin dikerjakan Contoh soal Dari 15 orang anggota karang paruna akan dipilih 4 orang sebagai petugas ronda Tentukan banyak susunan petugas ronda yang dapat digentuk Soal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan kombinasi Hasil dari penyelesaian soal ini adalah 1365 Pengertian peluang Peluang dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa Konsep dasar peluang Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari konsep peluang adalah sebagai berikut Satu, ruang sampel, merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan Dua, titik sampel, merupakan anggota yang ada pada ruang sampel Tiga, kejadian, merupakan himpunan bagian dari ruang sampel Empat, peluang suatu kejadian dapat didefinisikan sebagai PA Rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS Prokansi harapan suatu kejadian dapat didefinisikan sebagai hasil kali banyak percobaan dan peluang kejadiannya Yang kemungkinan adalah FA sama dengan PA kali F kecil Macam-macam peluang yang berkaitan dengan suatu kejadian Yang pertama, peluang suatu kejadian atau bisa kita singkat dengan sebutan PK K disini bisa kita ubah semau kita Mau kita ubah jadi PA, bisa PB, bisa PC, bisa Jikalau NK merupakan banyaknya anggota kejadian K Dan NS merupakan banyaknya anggota ruang sampel Maka kejadian K adalah PK sama dengan NK dibagi NS Dimana PK lebih besar atau sama dengan 0 Dan lebih kecil atau sama dengan 1 Biar kita paham Mari kerjakan contoh soalnya Sebuah dadu dilempar undi satu kali Peluang muncul Angka bilangan prima adalah Ditek-ditek Yuk, mari jawab bersama yuk Ruang sampel dadu atau S Beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Maka jumlah anggota ruang sampel ada 6 Kemudian anggota bilangan prima Suatu dadu ada 2, 3, dan 5 Maka jumlah anggota K ada 3 Yuk, kita simpulkan bersama-sama Peluang munculnya angka bilangan prima adalah NK dibagi NS Sama dengan 3 per 6 Bisa kita sederhanakan lagi menjadi Pinter Satu per 2 Macam-macam peluang yang nomor 2 Yaitu peluang komplement Biasanya kita singkat dengan PK ampusrup Atau PK pangkat C Maka disini bisa kita ubah semau kita Seperti materi sebelumnya Dan C disini merupakan singkatan dari komplement Maka jika PK merupakan peluang kejadian K Maka PK komplement atau PK ampusrup Merupakan peluang kejadian bukan K Maka berlaku peluang kejadian K Ditambah peluang komplement K Sama dengan 1 Kesimpulannya Peluang komplement K Sama dengan 1 Dikurangi peluang kejadian K Biar paham Kita kerjakan soalnya Peluang Rina lulus ujian matematika itu 0,89 Maka Peluang Rina tidak lulus ujian matematika adalah Titik-titik Kita jawab yuk Bareng-bareng Semisalkan K disini merupakan kejadian Rina Lulus ujian matematika Yang merupakan 0,89 Dan K komplement merupakan kejadian Rina Tidak lulus ujian matematika Maka peluang Rina tidak lulus ujian matematika Tidak lulus ujian matematika adalah Satu dikurangi peluang Rina lulus ujian matematika Sama dengan 1 dikurangi 0,89 Artinya Artinya 0,11 Yang ketiga Frekuensi harapan Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan Secara matematis dapat dirumuskan menjadi Frekuensi harapan dari suatu kejadian K sama dengan banyaknya percobaan dikali peluang K Contoh soal Sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali Maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah Penyelesaiannya Peluang kejadian sama dengan banyaknya anggota dalam kejadian Dibagi banyaknya anggota dalam hibunan ruang sampel Sama dengan 4 per 6 Sama dengan 2 per 3 Sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 6 adalah Frekuensi harapan dari suatu kejadian K sama dengan banyaknya percobaan dikali peluang K Sama dengan 120 dikali 2 per 3 sama dengan 80 kali Jadi Frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 ada 80 kali Yang keempat Peluang 2 kejadian tidak saling lepas 2 kejadian dikatakan tidak saling lepas Jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan Secara matematis dapat dirumuskan menjadi Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B Contoh soal Dari 45 siswa pada suatu kelas diketahui 28 siswa suka matematika 22 siswa suka bahasa Inggris dan 10 siswa suka kedua-duanya Jika seorang siswa dipilih secara aja Tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau bahasa Inggris Penyelesaiannya Jika diketahui yang menyukai matematika ada 28 Yang menyukai bahasa Inggris ada 22 Yang menyukai keduanya ada 10 Dan yang tidak suka keduanya ada 5 Maka peluang yang terpilih suka matematika atau bahasa Inggris adalah Peluang matematika gabungan bahasa Inggris sama dengan peluang matematika ditambah peluang bahasa Inggris dikurangi peluang matematika irisan bahasa Inggris Sama dengan 28 per 45 ditambah 22 per 45 dikurang 10 per 45 sama dengan 40 per 45 Dapat disederhanakan menjadi 8 per 9 Jadi peluang siswa yang terpilih yang menyukai matematika atau bahasa Inggris ada 8 per 9 Yang kelima adalah peluang 2 kejadian saling lepas Dua kejadian digatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan Rumus atau formulanya adalah seperti berikut E-A gabungan U Sembringan P-A plus P-B Contoh soalnya adalah seperti berikut Berikut ini merupakan data sebaran anggota serikat buruh dari 5 kota besar di Indonesia Jika hendak dipilih satu orang sejarah aja untuk menjadi ketua serikat buruh Tentukan peluang terpilihnya ketua serikat buruh dari kota Bandung atau Padang Jawabannya adalah seperti berikut Misal A adalah peluang ketua Bandung dan B adalah peluang ketua Padang Dan diketahui NS sama dengan 1297 Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut Sehingga dapat ditemukan peluang terpilihnya ketua serikat buruh dari kota Bandung atau Padang adalah 427 bar 1297 Yang keenam adalah peluang 2 kejadian saling lepas Kejadian A dan kejadian B dilatakan kejadian saling lepas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya Rumus peluang 2 kejadian saling lepas adalah sebagai berikut P A irisan B sama dengan P A kali P B Contoh soal Dalam kotak pertama terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru Kotak kedua terdapat 7 bola merah dan 3 bola putih Jadi masing-masing kotak diambil 1 bola Peluang terambil bola merah dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua adalah P B Jawabannya adalah sebagai berikut Diketahui dari soal kalau NS kotak pertama 9-7 NA bola merah kotak pertama 9-4 NS kotak kedua 9-10 Dan NA bola putih kotak kedua 9-3 Setelah dihitung maka kita akan mengetahui peluang terambil bola merah kotak 1 Dan bola putih kotak 2 adalah 12-70 Macam peluang suatu kejadian yang nomor 7 Yaitu peluang 2 kejadian tidak saling bebas Atau peluang bersyarat Dua kejadian disebut kejadian bersyarat Apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A Maka akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B Begitu pula sebaliknya Maka rumus peluang 2 kejadian tidak saling bebas atau peluang bersyarat adalah Peluang kejadian A terjadi setelah B sama dengan peluang A Irisan B dibagi peluang B Begitu pula sebaliknya Yaitu peluang kejadian B terjadi setelah A sama dengan peluang A Irisan B dibagi peluang A Teman-teman kalau belum pernah melihat kayak gini Bakal saya jelaskan Yang itu loh tulisan P buka kurung A garis tegak B Itu tuh dibaca peluang kejadian A terjadi setelah B Nah kalau yang P buka kurung B garis tegak A Itu dibaca peluang kejadian B terjadi setelah A Faham? Faham? Pinter Kita lanjut contoh soal biar tambahlahnya tambah pinter SMA Manggala memberikan kuisioner tentang setuju atau tidak setujunya para siswa untuk melakukan studi tur ke TMII Kuisioner tersebut dibagikan kepada 100 siswa kelas 9 Berikut jawabannya Dari kaum laki-laki menjawab ya sebanyak 24 dan menjawab tidak sebanyak 16 Dengan kata lain kaum laki-laki ada 40 anak Dari kaum perempuan menjawab ya sebanyak 13 dan menjawab tidak sebanyak 47 Dan jumlah dari kaum perempuan ada 60 anak Nah kalau yang menjawab tidak dari anak laki-laki dan perempuan itu totalnya ada 63 Jadi kalau di jumlah tuh udah pas 100 Tidak kurang tidak lebih pas Pertanyaannya Jika pihak sekolah ingin mengambil jawaban Satu orang secara acak tentukan peluang terpilihnya jawabannya dari siswa laki-laki Maka penyelesaiannya tuh Maka penyelesaiannya tuh kayak gini Kejadian tersebut itu dianggap bersarat Sebab apa? Sebab siswa harus memberikan jawabannya Ya atau tidak Barulah pihak sekolah akan mengambil jawabannya Itu secara umumnya Secara khususnya itu Yang diambil adalah jawabannya dengan syarat jawabannya itu berasal dari siswa laki-laki Paham lah? Paham tau? Paham Nah maka peluang terambil jawabannya dengan syarat jawabannya itu berasal dari laki-laki Sama dengan peluang ya dan laki-laki dibagi peluang laki-laki Sama dengan 24 per 100 dibagi 40 per 100 Paham? Paham Sama dengan 24 dibagi 40 Sama dengan 0,6 Dengan kata lain peluang terambil jawabannya dari siswa laki-laki adalah 0,6 Atau 60 persen Pinter Permasalahan peluang dalam kehidupan Contohnya adalah sebagai berikut Satu Di dalam suatu kelas akan dilakukan pemilihan panitia keakrapan siswa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan bendahara Jumlah siswa dalam kelas tersebut ada 30 orang Banyaknya susunan panitia yang mungkin terjadi ini bisa dilakukan dengan menerapkan teori peluang Kedua Misalnya tersedia dua celana berwarna biru dan hitam serta tiga baju berwarna kuning Merah dan putih Berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang dapat dibentuk? Banyaknya pasangan warna celana dan baju yang dapat dibentuk dapat ditentukan dengan teori peluang Contoh nomor tiga Yaitu memperkirakan apakah sebentar lagi akan turun hujan ataukah tidak menggunakan ilmu peluang Contohnya Donnie hendak pergi ke rumah temannya Kemudian terdengar suara pintu berbunyi Krek Menandakan Donnie sudah keluar dari rumah Donnie pun melihat langit dan didapatkan langit dalam keadaan mendung Matahari malu-malu menampatkan dirinya Langit berubah menjadi gelap Angin bertiup kencang Tiba-tiba Tiba-tiba terdengar suara kemuruh petir Digeding 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 Bor Donnie pun tergejut terhirat-hirat Alhasil dia memilih untuk membatalkan rencananya Karena dia berhipotesis Sebentar lagi akan turun hujan mengingat adanya gejala-gejala tersebut Faham? Faham Contoh nomor 4 Yaitu Misalkan Si A punya uang 5 ribu Hobi si A main PS di tempat rental PS Di sisi lain Besok ini si A ujian Jadi butuh fotokopi buku temannya Biaya rental PS itu 5 ribu rupiah Begitu pula Biaya fotokopi buku juga 5 ribu Otomatis si A harus memilih salah satunya Apakah memakai uang 5 ribu itu untuk fotokopi Ataukah untuk bermain PS Kalau aku sih fotokopi Karena ujian itu juga sangat penting Contohnya cukup 4 aja Soalnya istri aja boleh 4 Ora papat Ora semangat Contoh soal peluang dalam kehidupan sehari-hari Hasil survei tentang bentuk tas sekolah pada siswa kelas 9 di SMPA Ditunjukkan dengan diagram berikut Jika seorang siswa dipilih secara ajak Maka berapakah peluang bentuk tas siswa tersebut adalah tas bahu Penyelesaiannya adalah sebagai berikut Berdasarkan diagram di atas kita dapat ketahui bahwa banyak siswa yang menggunakan tas bahu atau bisa kita sebut dengan NA adalah 45 orang Dan jumlah seluruh siswa kelas 9 yang mengkoti survei adalah NS sama dengan 256 orang Dengan demikian peluang bentuk tas siswa tersebut tas bahu adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 45 per 256 sama dengan 17,58 persen Jadi dapat kita ketahui peluang bentuk tas siswa tersebut adalah tas bahu adalah sebesar 17,58 persen Sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!